Intro Kita adalah memberitahu kepada pemerintah Bahwa berladang itu bukan suatu kejahatan Berladang itu adalah suatu bentuk cara masyarakat gaya Menyambung hidup untuk mencari beras Bukan untuk mencari kaya Tapi ada beberapa masyarakat yang ditangkap dan diponis Karena membakar Setiap kita berladang pasti membakar Tidak ada berladang itu tidak membakar Karena dengan membakar itu adalah cara Untuk menangani ladang supaya bisa ditanami Tapi di kelompok daya Kalau dia berladang Cara membakar itu ada tata caranya Yang pertama tata caranya adalah Menebas di tepi-tepi ladang yang akan dibakar Sejauh 20 sampai 30 meter Supaya tidak terkena merambah hatinya ke lokasi yang lain Nah baru kita membakar Di dalam budaya daya untuk peladang Membakar itu ada ritualnya Nah maka kami tidak mau dijadikan kambing hitam Bahwa membakar ladang itu yang menyebabkan asap itu Dituduhkan kepada kami masyarakat daya Tetapi kami pada hari ini Kami akan menyampaikan aspirasi kepada masyarakat peladang yang ditahan Agar bisa dibebaskan Nah pada hari ini karena kami tidak bisa ikut ke Sintang Kami juga di Kabupaten Mangkayang juga ada beberapa masyarakat peladang yang ditahan Mohon kepada pemerintah untuk hadir dalam kegiatan ini Supaya mendengar aspirasi masyarakat peladang Masyarakat daya khususnya di Kalimantan Agar mereka jangan difonis Jangan dihukum Jadi mereka melakukannya dengan cara yang sudah benar Nah walaupun ada kasus masalah karhutlah dan sebagainya Bagi yang tidak sesuai aturan dan sudah merusak alam Membakar sehingga merambah Membakar merata-merata hutan Nah itu wajib kita tangani Wajib kita lakukan tindakan hukum Tetapi untuk yang ini Masyarakat peladangnya hanya untuk mencari beras untuk makan Dan lahan yang dikerjakannya tidak sampai beribu-ribu hektare Paling banyak Satu hektare atau dua hektare Hanya untuk menyambung hidup Nah ini harus bisa menjadi perhatian pemerintah Supaya pemerintah hadir bagaimana cara menangani hal ini Nah masyarakat kami yang sudah ditahan, ditangkap Mohon untuk segera dibebaskan Itu saja Ini kami dari masyarakat Dayak Abu Katil Muhyar Untuk ke depan Karena setiap tahun masyarakat pasti berladang Pasti membuat adang dan pasti membakar Mohon ada kehadiran pemerintah Untuk sosialisasi tentang bagaimana cara membakar yang baik Nah prosedur-prosedurnya dikasih caranya bagaimana Jangan kita langsung mempunis Karena masyarakat kita ini banyak yang tidak mengerti dengan hukum Ya oleh sebab itu kita harus hadir Berbagai elemen Baik dari pemerintah biaya kompulisan TNI Polri Hadir di masyarakat Karena kita juga beberapa elemen ada di tengah-tengah masyarakat Beritahu kepada mereka Cara membakar itu begini Dan jangan membakar Membabi buta Yang ditangani oleh pemerintah sekarang adalah Pembakar membabi buta Membabi buta itu tidak terkontrol Tidak terjaga Nah membakar yang baik adalah Yang pertama si peladang Mengumpulkan keluarganya dulu 10-20 orang Kalau dia mau membakar Untuk membantu dia dalam membakar ladangnya Setelah itu setelah lahannya ditebas di tepinya Yang saya bilang 30 atau 20 meter tadi Baru kita melakukan ritual Ada ritual membakar supaya api tidak terlalu menghatam di luar Supaya jebata api mendengar Dan menolong Jebata gunung Jebata tanah air Membantu dan menolong Supaya jangan sampai terbakar Membabi buta Terima kasih telah menonton